Saya sering katakan, karena keluarga itu yang ditunggu bapaknya, bukan status Anda di kantor, Anda boleh jadi direktur. Tapi demi Allah, saya yakin betul anak-anak akan panggil Anda pulang ke rumah. Pak direktur, enggak ada. Ibu manajer, enggak ada. Ayah, papi, abi, daddy, daddy, itu yang diinginkan. Abadi, itu yang diinginkan. Saya seumur-umur pulang ke rumah, enggak pernah disebut ustad. Ustaaaaan. Buyan, buyan. Ah, pokoknya hilanglah, semua penat segala-penat itu. Enak saya yang pertama, 3 tahun itu siang, tunggu bapaknya, enggak ada. Nungguin, Pak, ternyata pak. Kadang air mata kita keluar, anak kita nungguin, gitu kan. Nunggu pulang, kalau mau jam 9, dia bangun. Pintu rumah depan. Buyan, Masya Allah. Terus kelihatan wajahnya itu ceria. Main bola, yuk, main bola, jam 9 malam, Masya Allah. Ada orang lihat pertanyaan kayak gini, kan, wajah-wajah kayak antem. Buyan, bu, bu, ya, hilang itu semua. Main bola, yuk, main bola kita. Masih menik langsung main. Yah, kuda-kudaan dulu. Kita jadi kuda, dia naikkan. Tapi enak aja, nikmat. Dia enak main, ketawa, dia ketawa, keringetan, tidur. Gantiin bajunya, tidur, peluk, selesai. Enak, sampai subuh. Besoknya kita berangkat. Ya istrinya, ibu, istrinya kita, ibunya bisikin. Nah, kalau malam nanti jangan langsung main. Buyan, capek. Sirahin dulu, bisikin dulu. Benar dikerjain. Dia datang. Buya, capek ya? Kakak, bisikin. Ayah, bu, bu, dulu. Tarik, panggang di toko. Bawa ke kamar. Kejadian itu malam. Masya Allah, saya diem. Ayah, bu, 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 dulu. Bujikin, ya. Air mata menarik. Tak terasa, ya. Bujikin. Baru 3 detik, ya, bu, bu, dulu. Tiduran kita. Baru 2 detik, tidur. Ya, bangun. Main bola, yuk. Tapi ya, gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Kita kerjain aja. Emang berharap, Pak, ketemu bapaknya. Tak lama. Ya, makanya di Quran itu sering disebutkan bapak dengan anak. Luqman dengan anaknya. Ya kan? Yakum dengan Yusuf. Mesti ingat? Semua anak-anak. Ibrahim dengan Ismail. Kenapa bukan ibu? Karena memang ibu fitrahnya banyak di rumah. Sering ketemu ibu. Ayah punya tanggung jawaban cari nafkah. Karena itu mesti ada waktu untuk anak di rumah. Kita mencari harta di luar untuk harta di dalam rumah. Untuk apa banyak harta di luar sementara harta yang tertinggi di rumah tidak terperhatikan dengan baik. Allahuteala A'la abone salam. Selamat menikmati.